Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di tahun 2024 ini, PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menyalurkan sambungan listrik gratis bagi 8.210 rumah tangga tidak mampu. Bantuan tersebut melalui program pemerintah, yakni Bantuan Pemasangan Baru Listrik BPBL. Ditemui di Jayapura Jumat 6 September, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Rizki Muhammad, mengatakan bantuan ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik di bumi cendrawasi. Menurut Rizki, kriteria penerima BPBL yaitu rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PLN dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan listrik tegangan rendah tanpa dilakukan perluasan jaringan. Jadi pada tahun 2024, program bantuan Pasang Baru Listrik atau di Sindak Degur Gedau untuk wilayah kerja PLN itu wilayah Papua dan Papua Barat sebanyak 8.210 rumah tangga. Yang terdiri dari 2.205 rumah tangga di Papua Barat Dayang dan 6.005 rumah tangga di Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Bung. Sebenarnya layanan listrik PLN menjadi wujud nyata bahwa seluruh masyarakat berhak menikmati layanan listrikan Rizki menambahkan, fokus utama PLN adalah meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik sejalan dengan program pemerintah untuk memberikan listrik di seluruh wilayah Papua. Pihaknya menargetkan ada tiga kabupaten di Papua yang belum ada listrik, yakni Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.